OPPO Indonesia hadirkan OPPO Reno 11 F5G pada Februari 2024. HP ini datang menyusul dua saudaranya yang telah lebih dulu rilis Yanni OPPO Reno 11 F5G dan OPPO Reno 11 Pro 5G. Kedatangan OPPO Reno 11 F series mungkin saja sudah diridukan oleh penggemar OPPO. Pasalnya, kali terakhir seri ini menyambang Indonesia pada 2021 ketika OPPO Reno 5 F muncul. Reno F series dikenal punya harga yang lebih miring tapi dengan kemampuannya yang mumpuni. Dan berikut ini kelebihan dan kekurangan OPPO Reno 11 F5G yang sudah tim gadget mirangkuk. Kesin bodi OPPO Reno 11 F5G buat saya pribadi lebih menarik ketimbang OPPO Reno 11 series lainnya. Alasannya adalah penataan modul kamera belakangnya yang lebih rapi. HP ini juga mengusung bodi dan layar flat beda dari OPPO Reno 11 F5G dan Reno 11 Pro 5G yang melengkung. Kedatangan bagian, bagian sambungan antara penutup belakang dan frame serta frame dan layar tetap punya sisi lengkung. Sisi ini untuk menjaga kenyamanan tangan saat menggenggam. Ditinjau dari dimensinya, OPPO Reno 11 F5G termasuk tipis dan ringan. Ketebalannya cuma 75,4 mm dan popot 177 gram. HP ini punya sertifikasi IP65. Sertifikasi tersebut berarti sang ponsel memiliki ketahanan dari debu seutuhnya dan kuat mengantisipasi cipratan air bertekanan tinggi. Uniknya, sertifikasi ketahanan ini tak dimiliki OPPO Reno 11 F5G dan OPPO Reno 11 Pro 5G yang secara hirerati ada di atas Reno 11 F5G. OPPO Reno 11 F5G mengusung layar AMOLED 6,7 inci. Layar dengan bezel minimalis ini punya resolusi Full HD+, dan mendukung refresh rate 120Hz. Kualitas layar Reno 11 F5G jempolan karena bisa tampilkan 1,07 miliar warna. Kecerahannya pun tinggi. Saat digunakan di kondisi outdoor, layarnya bisa mencapai kecerahan 900 nit. Ini sudah lebih dari cukup agar konten tetap terlihat. Sementara itu, saat sidang memutar konten HDR, kecerahan layar bisa tembus 1100 jenit. Padahal layar Reno 11 F5G dilapisi kaca proteksi panda glass agar tahan terhadap goresan. Layar si ponsel juga sudah dipasangi sensor pemilih jenik jari sebagai fitur keamanan. OPPO Reno 11 F5G memakai SoC Dimensity 7050 dari Mediatek. SoC 6nm ini disandingkan dengan RAM LPDDR4X sebesar 8GB dan penyimpanan UFS 3.1 sebesar 256GB. Dapur pacu HP ini sama persis dengan Reno 11 F5G, karena itu performanya sangat mirip. Secara singkat, Dimensity 7050 memiliki CPU 8 inti. 8 inti CPU itu meliputi 2 Cortex A78 berkecepatan 2,6GHz dan 6 Cortex A55 berkecepatan 2,0GHz. Untuk unit pengolah grafis yang dipakai adalah Mali-G68 dengan 4 inti. OPPO Reno 11 F5G punya 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. Kamera belakang HP ini meliputi kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Lalu kamera depannya beresolusi 32MP. Kamera HP ini memang tak punya OIS dan kamera t-list bagaimana Reno 11 F5G dan Reno 11 Pro F5G. Soal perekaman video, kamera utama dan kamera depan bisa hasilkan video dengan resolusi maksimal di 4K 30fps. Kamera ultrawide hanya bisa 1080p di 30fps, sedangkan perekaman 1080p di 60fps hanya bisa dilakukan oleh kamera utama. Yang menarik, ada fitur bokeh. Jadi mode bokeh tak hanya ada untuk foto. Bokeh video bisa Anda gunakan hanya dalam resolusi 720p 30fps di kamera depan ataupun di kamera belakang. OPPO Reno 11 F5G punya NFC multifungsi yang kegunaannya penting buat kebanyakan orang modern. Kegunaan paling umum dari NFC si ponsel adalah untuk mengecek dan mengisi selado kartu e-money. OPPO Reno 11 F5G juga ternyata masih memiliki slot kartu microSD. Slot ini bisa jadi solusi murah meriah buat Anda yang merasa memori internal 256GB masih kurang banyak. Dengan adanya slot microSD, Anda bisa memindahkan koleksi foto dan video ke kartu microSD. Anda juga bisa memasang kartu microSD dengan kapasitas maksimal 2TB. Catatannya, slot microSD HP ini bersifat hybrid. Anda bisa pasang kartu microSD dengan satu kartu SIM. Baterai yang dikandung OPPO Reno 11 F5G memiliki kapasitas 5000mAh. Baterainya tergolong besar mengingat bobot si ponsel cuma 177 gram, tak cuma besar tapi juga awet. OPPO mengklaim baterai OPPO Reno 11 F5G bisa terus dipakai selama 4 tahun. Artinya, dalam kurun 4 tahun, keseliatan baterai bisa terjaga di atas 80%. Soal pengisian daya, OPPO Reno 11 F5G didukung fast charging SuperVOOC 67W. Mengecas baterai HP ini dari kosong sampai penuh cuma butuh waktu 48 menit. Anda tak perlu memberi charger 67W secara terpisah karena OPPO sudah menyediakannya. Benar, dalam box OPPO Reno 11 F5G sudah terdapat charger 67W. Hal ini menjadi bukti bahwa OPPO cinta konsumen. Selain charger, aksesori yang bisa Anda dapatkan saat membeli HP ini adalah kapal USB-C, SIM ejector, softcase, dan dokumen-dokumen. Paket penjualan OPPO Reno 11 F5G termasuk lengkap. Sayang sekali, OPPO Reno 11 F5G belum punya speaker stereo seperti Reno 11 F5G. Karena itu pengalaman multimedia jadi kurang asik meskipun sudah dibekali layar Xiaomi. Namun demikian, penyempatan speaker mono dapat dimaknai sebagai salah satu langkah OPPO untuk memangkas harga HP ini. Nah, walaupun OPPO Reno 11 F5G speaker-nya mono, keluaran suara masih bisa ditingkatkan. Caranya yakni dengan mengaktifkan mode ultra volume. Mode ini bisa dimanfaatkan untuk nada dering atau saat memutar musik ataupun menonton video. Supaya mendapatkan audio yang bagus, Anda perlu menggunakan earphone. Sayangnya audio jack tak dimiliki oleh OPPO Reno 11 F5G. Jika Anda memakai earphone kabel, Anda wajib memiliki konverter USB-C ke audio jack 3,5mm. Bisa juga menggunakan earphone USB-C ataupun earphone nir-kabel alias TWS yang lebih praktis. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Untuk mendapatkan update informasi sebarang HP terbaru dari Gadgetme. Terima kasih telah menonton video ini.